Intro Ya kembali lagi di Kumpul Keluarga Masih membahas tentang tema yang sebenarnya seksi gitu ya Ini gimana caranya mengkritik anak Ini paling susah karena kita aja kadang-kadang gak bisa terima gitu Mungkin saya kali ya Tapi kan itu kadang-kadang kita paling sulit adalah Menerapkan suatu hal yang belum tentu bisa kita terapkan Nah kita coba tanya nih dengan Ibu Linda dan juga Flo Kita sapa dulu ya Halo Ibu Linda Halo Kak Halo salam kenal Apa kabar Bye Kak Oke nah Ibu Linda dan juga Flo Ini hari ini kita ngobrol tentang Bagaimana caranya ya mengkritik anak dengan bijak Flo sendiri usia sekarang berapa sih? Flo usia 13 tahun Kak 13 tahun Ini bukan cuma lagi gak suka dikritik Sukanya mengkritik orang tua juga kadang-kadang Masih kemugur soalnya Masih nih Jers Aku tanya dulu ke Flo Flo biasanya mama itu sukanya Apa sih mungkin ada gak kritik dari mama yang kadang-kadang suka ganggu nih? Flo gak suka deh? Sebenernya kalau dikritik aku suka Oke Cuma kalau dikritiknya pas mood aku lagi jelek Itu pasti aku kesel Biasanya kritikan apa yang bikin kesel? Apa ya tugas rumah sih Oke itu ya karena biasanya udah ada tugas-tugas tersendiri di rumah Nah ini mama Linda sendiri kan anaknya udah mulai remaja nih udah 13 tahun Sebenernya sudah mulai asik untuk diajak komunikasi Biasanya punya cara tersendiri gak sih untuk menasihati atau mengkritik Flo? Kalau cara saya mengkritik Flo itu pakai bahasa pertemanan ya Oke Ini kan gak bisa galak, gak bisa terlalu tegas juga Iya makin galak Iya jadi pakai bahasa pertemanan, pakai sandaan Dan kita harus tahu moodnya dia ini pada saat kita kritik, kita kasih tahu Kita nasihatin, kita mesti tahu Kalau moodnya lagi bagus, enak ngobrolnya Ngobrol santainya, jadi masuk apa yang kita kritik ke dia Begitu Kak Oke jadi kalau bisa memang karena ini usianya 13 tahun udah remaja memang rata-rata sih Apalagi ibu dan anak perempuan jadi kayak teman gitu ya Mbak Yul ya Ini tantangan tersendiri gak sih sebenarnya secara psikologis Anak yang memang usianya sedang dalam kondisi kalau katanya sih remaja labil gitu ya emasinya Tentangan sendiri gak sih saat kita harus mengkritik anak usia segini? Iya pastinya karena kalau remaja itu kan ibaratnya tuh kayak kondisi fisik dia perubahan hormon Berpengaruh serandap perilaku Seperti tadi Flo juga bilang mood-moodan gitu Kalau misalnya mood aku lagi bagus aku bisa oke terima kritik Tapi kalau misalnya lagi enggak ya gak oke juga untuk menerima kritik jadi rasanya gak nyaman Tantangannya sebenarnya kan bagi orang tua itu untuk kemudian melihat Ini lagi bisa diajak ngomong diskusi dikasih masukan gak? Ini lagi bisa dikasih kritik atau tidak bisa diajak berdiskusi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau enggak? Karena seringkali kan orang tua itu lebih kayak gini Ini masalahnya sekarang pokoknya gak tahan banget harus disampaikan saat ini juga gitu Tidak kemudian melihat waktu yang paling tepat kapan Timingnya gimana ngelihat kondisi anaknya gitu Padahal kalau misalnya anaknya dalam emosi yang negatif juga Gak akan ketemu juga tuh komunikasi pasti kan berantakan juga pada akhirnya Makanya appreciate banget apa yang dilakukan sama Bu Linda Ngelihat bahwa ini anak lagi bisa diajak ngomong gak? Moodnya dia lagi gimana? Bisa terima masukan gak? Itu sepertinya salah satu Salah satu apa ya? Salah satu hal yang dilakukan Bu Linda udah membuka tantangan Atau melewati tantangan komunikasi dengan remaja Karena gak gampang dan sabar untuk menunggu kapan waktu nih anak dejo komunikasi kan butuh kesabaran tersendiri gitu Ada kadangkala anaknya udah lagi mau dejo komunikasi kitanya udah terlanjur Gak mood gitu karena dari awal komunikasinya sebelum-sebelumnya sudah kurang menyenangkan Nah Ibu Linda sendiri ini memang sudah diterapkan yang luar biasa Maunya jadi teman mungkin caranya jadinya lebih akab juga Tapi namanya emosi kadangnya memang tidak bisa ditahan juga Pernah tidak sih terjadi konflik saat Ibu sedang mengkritik anak? Iya kadang ya Kadang memang terjadi konflik Kalau ya itu sayangnya emosi Si anaknya juga emosi Ya gak ketemu deh jadinya Wah terang mulu Makanya saya terapkan ya Seperti berteman aja Ngobrolnya santai Seperti pertemanan Ada canda-candanya Seperti itu Nah saat menghadapi konflik atau selisih paham tadi saat dikritisi anaknya gitu Caranya sendiri dari Ibu Linda untuk bisa calm down Untuk memperbaiki suasananya lagi seperti apa? Biasanya sih kita apa ya kak ya Ngobrolnya jauh-jauhkan Belum sebentar Jauh-jauh sebentar Nanti mumpul lagi baru ngobrol lagi berdua Bahas lagi Udah reda deh Oh oke Jadi kadang-kadang memang perlu juga tadi ya Untuk bisa Ya itu mengelola diri sendiri dulu Beres dulu masalahnya dalam diri Baru kita bisa mengkritisi orang lain Apalagi itu anak kita sendiri Sejauh mana pentingnya untuk bisa mengevaluasi ini Mbak? Oke mengevaluasi diri kita ya Sampai tahapan mana itu penting banget Itu masuknya ke dalam self-awareness Jadi kesadaran diri kita Kita lagi dalam state emotion yang mana Nah itu perlu gitu Karena itu kaitannya sama Bagaimana kita akan mengelola emosi kita gitu kan Jadi kalau kita punya kesadaran diri kita Kita tahu saya moodnya sedang gak enak Kalau dibahas tentang ini Saya akan meledak Jadi lebih baik saya diem dulu Kesadaran akan itu Itu penting untuk dimiliki gitu Tapi sayangnya kan seringkali Banyak orang gak sabar Untuk kemudian menyampaikan Maunya saat itu juga Sekarang juga Tanpa menyadari bahwa moodnya Dia lagi kurang bagus Mood lawan bicaranya lagi Lagi kurang bagus gitu kan Sehingga pada akhirnya Membuat Bukan komunikasinya nyambung Malah kemudian komunikasinya Menjadi semakin Berantakan Apalagi kalau misalnya kita bicara Mengenai orang tua Orang tua itu kan sebagai Terutama ibu gitu ya Itu kan sebagai Pusat emosi Atau work Emotion worknya Keluarga Dimana peran sebagai Si emotion work ini adalah Untuk bisa Mengelola diri dia Dan berespon Yang responnya itu Justru untuk Membuat kondisi jadi lebih baik Dan kemudian Menguatkan anggota-anggota Keluarga yang lain Nah kalau misalnya Itu gak bisa Terhandle dengan baik Oleh si ibu Kemampuan dia untuk Keluarga emosinya Seringkali konflik Dengan yang lain-lain Apalagi anak remaja Yang memang Dia gak ngapa-ngapain aja Kadang-kadang moodnya dia Bikin dia Rasanya pengen Berkonflik gitu kan Nah itu sebenarnya Penting untuk tahu State of emotion Saya ada dimana Punya self-awareness Yang bagus Kemudian Kelola emosinya Karena memang Orang tua Terutama ibu gitu ya Perannya adalah Sebagai pusat emosi Atau emotion work Dari satu keluarga Oke Itu dia Pusat emosinya ada di ibu Tapi ada juga nih Ayah Bisa jadi Selisih juga nih Saat ibu mengkritik anak Bisa jadi Ayah gak setuju juga Pernah gak sih Terjadi seperti itu Ibu Linda di rumah Pernah-pernah Kak Pernah Lu bagaimana Mengkomunikasikannya Ya Itu nanti Saya bicarakan Sama papanya Sendiri Dua Kalau Plownya gak ikutan dulu deh Bertentangan ya Papanya oke Sayanya gak suka Gitu Plownya Sedangkan Plownya Sudah marah-marah nih Saya ngerti Makanya Itu ya Nanti Saya sama papanya deh Yang Bicarakan hal itu Karena saya gak mau Bicarakannya di depan Plownya Supaya Gak terganggu lagi Moodnya Begitu Kak Oke Itu balik lagi Bahwa kebenaran Dalam satu keluarga Adalah kesepakatan Saat itu sepakat Jadi bukan satu hal yang salah Tapi kalau saat Ada perbedaan Jadinya justru Bisa jadi kritiknya Itu dari Pasangan gitu kan ya Mbak Iya Jadi memang Ya harus sepakat Kalau misalnya Mau menyampaikan sesuatu ke anak Kesepakatan dulu Antara si ayah Dengan ibu Dan kemudian Baru menyampaikan ke anak Benar banget Apa yang dilakukan Ibu Linda Ketika gak bersepakat Lebih baik mundur dulu Jangan di depan anaknya Karena anak bingung Nanti ini harus yang diikuti Yang mana Atau mungkin jadi Merasa ada pembelaan Saat ada satu hal Yang sebenarnya kesalahan Begitu ya Betul Oke Nah ibu Linda Dan juga Flo Di sini kan ada sih Kalau kita Ada yang ingin ditanyakan Tidak terkait dengan Tema kita hari ini Tentang kritis pada anak Kalau saya mau tanya Flo ini kan Usia seperti ini Dia udah punya Fans ya Dia ngefans sama Artis lah Penyanyi lah Nah Dia ini paling susah Dikritik soal Fashion Dia mau Salah satu penyanyi Seperti Padahal saya sendiri tuh Aduh melihat penyanyi itu Gimana gitu Tapi saya sendiri suka Nah Saya mau kritiknya ini Dari sudut mana ya Biko Oke Gimana Ini tuh jadi Dari faktor eksternal Sebenarnya Masuk ke dalam diri anak Akhirnya dikritik Karena gak suka Beda mungkin Beda selera Benar Ini permasalahan Hap banget Pasar remaja ya Karena biasanya kan Remaja mengidolakan sesuatu Dan kemudian Menurut kita sebagai orang tua Kayaknya kurang pas deh Yang kayak gitu Diidolakan Misalnya seperti itu Tapi ketika memang Remaja sedang mengidolakan sesuatu Sepertinya gitu kan Yang dilihat oleh remaja Tentang idolanya tersebut Adalah suatu hal yang baik 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 dan bagus Memang butuh kebesaran hati Dari orang tua Untuk kemudian melihat celah Bahwa Oke Gak apa-apa gitu kan Artinya banyak dari orang tua Yang memang Dalam fase ini Dalam tahapan ini Harus menahan untuk Oke Ya udah gitu Oke Ya udah Sepanjang Tentunya itu tidak menanggar Norma-norma Yang ditetapkan oleh sosial Aturan-aturan yang Apa Atau value-value utama Di dalam keluarga Jadi ambang toleransinya Harus agak dibesarkan gitu Karena memang pada saat Proses bersama dengan remaja Kita kan membersamainya Sebagai teman Dan untuk menjadi teman Kita harus masuk ke dunia remaja Like this like Mau gak mau Harus suka dulu nih Tahu apa sih yang dilihat Apa sih bagusnya dimana Sembari anak remajanya Diajak untuk berdiskusi Kamu sukanya apa sih Bagusnya dari dia apa Kalau misalnya ada bagusnya Misalnya Idolanya itu Pekerja keras Kemudian Berprestasi Atau kemudian Menunjukkan Apa etos kerja yang baik Kemudian Sangat-sangat berkarya itu Sangat-sangat hasilnya itu Maunya bagus Perjuangan karirnya juga hebat Hal-hal tersebut Yang kemudian Coba untuk dibangun ke anak Sambil didiskusikan Dibangun ke anak Oh ya selain fashionnya Dia juga ada hal-hal lain ya Yang bagus dari dia Sehingga akhirnya Anak juga bisa melihat Jauh lebih berimbang Even dia suka fashionnya Tapi dia juga melihat Ada aspek lain dari si idolanya ini Yang kemudian Bisa dia Tiru Bisa dia contoh Tapi kalau misalnya Masalah fashionnya Sedikit-sedikit Memang harus dibicarakan Tapi kalau bicara mengenai Mengkritik langsung idolanya Itu memang akan jadi Sedikit repot ya Sedikit repot Justru makin tidak terima Kadang-kadang ya Kondisinya ya Berarti perlu Ex-report nih Untuk ngobrol lagi Mungkin Mulai memahami juga Apa yang diidolakan anak ya Iya Oke Ibu Linda dan Flo Terima kasih loh Sudah berbagi bersama kami Di Kumpul Keluarga ya Sampai jumpa Sampai jumpa Wah seru banget Iya juga ya Kadang-kadang Dikritik tentang diri sendiri Itu kadang bisa diterima Daripada kita Dikritik tentang Idola kita Itu sulit sekali Kayaknya repot ya Nanti kita bahas lagi Lebih jauh ya Mbak Tapi kita harus coda dulu Nah keluarga Indonesia makin seru Karena itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami Kumpul Keluarga ya Sampai jumpa